Halo teman-teman semua, jadi kali ini aku akan menyampaikan materi lanjutan dari termodinamika bagian 2, yaitu lanjutannya adalah hukum ketiga termodinamika Nah, perubahan entropi dan hukum ketiga termodinamika Nah, atomolekul itu tuh kan mengalami banyak gerak nih, kayak gerak translasi, rotasi, dan vibrasi Nah, disini, kalau misalkan semakin banyak gerak yang bisa dilakukan partikel, semakin banyak keadaan mikro yang dapat dicapai, maka semakin tinggi entropinya Nah, entropi sendiri tuh adalah ukuran derajat acak atau ketidakteraturan suatu sistem Nah, semakin bebas molekul-molekul dapat bergerak, maka entropi akan makin meningkat Nah, jadi, kalau misalkan molekul bisa bergerak tuh entropinya makin naik, jadi kalau misalkan antara gas sama padat, itu berarti entropinya tuh gedean yang gas Nah, kemudian, hukum tiga termodinamika menyatakan bahwa entropi kristal sempurna pada nol kelvin adalah nol Pada kondisi kristal sempurna pada nol kelvin, semua komponen atom, molekul, atau ionnya ada dalam posisi tetap dalam kristal tanpa melakukan gerak apapun Jadi, kalau misalkan kristal dalam nol kelvin itu tuh gak gerak samsek gitu loh Nah, lanjutannya, jadi ada dua konsekuensi nih Nah, zat apapun yang ada pada posisi temperatur di atas nol kelvin akan memiliki entropi positif S lebih dari nol, ya kan? Kalau misalkan naik kayak makin bebas gitu, atau enggak zatnya tuh makin mencair, atau gas, atau jadi gas gitu Kan makin entropinya makin naik, jadi makin positif gitu Terus, nilai entropi pada nol K menjadi acuan untuk menentukan entropi absolut suatu zat pada berbagai temperatur Nah, kemudian bagaimana sih cara nge-plot atau menghitungnya? Nah, nilai entropi absolut suatu zat diukur dengan mengukur kapasitas kalor molar, CP, sebagai fungsi dari temperatur T Kemudian mempot besaran CP per T terhadap T Nah, luas area di bawah kurva, luas ini Nah, itu nanti tuh bakal jadi nilai entropi absolut zat tersebut pada temperatur tersebut Jadi, intinya kalau misalkan kita mau sampai ini nih, suhu 500 gitu Nah, ini nanti tuh entropinya tuh disini gitu, ini entropinya gitu Nah, entropi molar standar beberapa zat Jadi, itu kayak ada S standar S, terus nanti ada 0 di atas gitu loh, S 0 di atas gitu Itu tuh standar gitu, jadi entropi molar standar tuh nanti kayak bakal diketahui gitu loh Kayak udah jadi patokan gitu Nah, nilai relatif entropi molar standar Jadi, seperti yang aku bilang tadi, efek masa, kalau misalkan gas tuh entropi standarnya tuh bakal lebih gede Habis itu disusul liquid, eh atau cairan Habis itu bas itu disusul padatan Nah, kalau misalkan efek masa molar, itu tuh dari Nih, kalau misalkan entropinya dari helium tuh bakal, apa ya Yang paling gede tuh bakalan senon, terus abis itu kripton, abis itu argon, abis itu neon, abis itu helium Jadi, kayak makin gede masa molarnya nanti makin gede sih entropinya gitu kan Kalau makin gede kayak makin banyak yang bebas gitu loh Terus, abis itu Allotrop Ya, itu tuh grafit tuh bakal lebih gede entropinya daripada intan Kan kalau grafit tuh gampang rapuh gitu loh Berarti kan partikel-partikelnya gampang bergerak gitu Terus, efek kompleksitas Jadi, makin kompleks nanti entropinya makin naik gitu Nah, disini kayaknya kita bisa Buat SO3, kripton sama CL2 tuh Kayak entropinya tuh Kalau misalkan kita bisa Kita bisa juga nyari gitu loh entropi standarnya Tapi kalau misalkan kira-kira gitu Bisa mempertimbangkan sama Apa ya, masa molar atau nggak sama kompleksitasnya gitu Kan si SO3 itu kayak paling kompleks gitu loh teman-teman Tapi nanti bisa dicek lebih lanjut gitu Pakai Mungkin bisa cari referensi gitu teman-teman Nah, kemudian kalau misalkan mau ngitung delta S Standar gitu Kalau misalkan ada beberapa reaksi kayak gini Ada reaksi kayak gini Nanti tuh entropinya tuh tinggal Yang kanan kurang kiri gitu Jadi, tinggal produk-produk Kurangin yang reaktan Gitu teman-teman Terus, nah contohnya kayak gini nih Kan reaksinya kayak gini C8H18 dibakar dengan O2 Hasilnya CO2 sama H2O Jadi, nanti hasilnya tuh Pokoknya tuh Yang produk Dikaliin sama koefisiennya Dikurangi yang kiri Atau yang reaktan Nah Perhitungan delta S untuk siklus termodinamika Contohnya tuh H2O liquid Pada 298 Kelvin 1 ATM Sama H2O gas Pada 298 Kelvin 1 ATM Nah Perubahan fasa air dari liquid ke gas itu tuh Bukan proses yang reversible Kenapa? Karena perubahan fasa reversible itu Berlangsung pada 373 Kelvin Dan 1 ATM Nah Supaya itu tuh kita bisa ngitung Nah, itu tuh harus dicari Jalur Yang reversible Nah Perubahan entropi kan Fungsi keadaan Jadi, itu kayak Hanya bergantung pada Kondisi awal Sama kondisi akhir Jadi, kalau misalkan jalurnya tuh Mau panjang Atau maupun pendek Kan hasilnya tuh Bakal sama aja gitu loh Soalnya Entropi itu fungsi keadaan Gitu Jadi, beberapa tahap pun Boleh gitu Nah, perhitungannya tuh Kayak gini teman-teman Jadi kan Yang tadi kan H2O liquid 290 Kelvin 1 ATM Itu nanti Kita naikin suhunya nih Jadi 397 Kelvin Nah, nanti delta S1 Nih, delta S1 kan Pokoknya Biar reversible tuh harus ada Ya, pokoknya Sesuai kaedah Kayak gini Kayak gini Gitu Terus abis itu Nah Kemudian Nah, abis dari liquid 373 Kelvin 1 ATM Nah, kita rubah nih Fasanya Jadi, fasa gas Nah Nanti delta S2 Teman-teman Nah, abis dari fasa gas Nih, udah 373 Kelvin 1 ATM Kita Rubah lagi Kita turunkan lagi Temperaturnya Jadi 298 Kelvin Jadi, nanti Delta S ini Delta S kesini Sama dengan penjumlahan Dari sini Kesini Sama kesini Jadi, kayak Hukum Hes aja gitu Kayak Jalurnya dijumlahin gitu Caranya Gimana? Nah Buat delta S2 Delta S2 kan Tadi dari Liquid ke gas Dan itu dalam Temperatur yang sama Yaitu 373 Kelvin Jadi, nanti delta S2 tuh Yaitu Sama dengan Delta H Vaporation Per TB Jadi Hasilnya kayak gini Kan Kita tahu Kalau misalkan Delta S Itu tuh Sama dengan Hiref Per T Nah Hiref itu Kalau misalkan Dalam Tekanan tetap Itu tuh Sama dengan Delta H Gitu Jadi 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 waktu Penguapan Waktu dari Liquid ke gas Itu tuh Tekanannya tuh Tetap gitu Kayak gak ada Gak ada Pertukaran gas gitu loh Kayak Tekanan luar Sama tekanan dalam Itu sama gitu Tekanan luar Sama tekanan sistemnya Itu sama Makanya Itu tuh disebut Tekanan tetap Makanya Ini bisa pakai Hirefnya tuh Bisa pakai Delta H Per T Nah Buat yang Delta S Sama delta S Tiga Kan Temperaturnya Gak tetap tuh Jadi Nanti Hiref Per T Nya tuh Dirubah lagi Hirefnya tuh Diganti CPDT Kan kita tahu Bahwa Ki Sama dengan CPDT Gitu Jadi Gak dirubah aja Nanti Kita hitung integralnya Gitu Dapet deh Hasilnya kayak gini Terus Yaudah nanti Buat Delta S Tinggal dijumlahin Dapet kayak gini Nah Terus Ke energi bebas Nah Kan Selain Entropi Itu tuh Di termodinamika Itu juga ada Energi bebas Gips Kan Kalau misalkan Dari hukum Dua termodinamika Reaksi itu Akan berjalan Seponan Kalau Delta S Alam semestanya Lebih dari 0 Tapi Kalau misalkan Setimbang Akan sama dengan 0 Nah Delta S tuh Kayak kurang praktis Gitu loh Kayak Nanti tuh Kalau misalkan Pada lingkungan Makin sulit Makanya Ada Energi bebas Gips Nah Energi bebas Gips tuh Apa Itu tuh Rumusnya tuh Ini G sama dengan H min T S Nah Disini Energi bebas Gips tuh Termasuk Fungsi keadaan Nah Jadi Energi bebas Gips Entalpi Entropi Energi dalam Itu tuh Termasuk Apa ya Termasuk Fungsi keadaan Ingat-ingat aja Energi bebas Gips Entalpi Entropi Sama Energi dalam Itu juga Fungsi keadaan Nah Kriterian tuh Menampakkan Kesempatanan Didasarkan Pada Perubahan Energi Bebas Gips Delta G Pada Temperatur Dan Tekanan Tetap Jadi Rumusnya tuh Kayak gini Teman-teman Delta G sama Dengan Delta H min T Delta S Nah Ingat bahwa Delta H tuh Sama Dengan H Karena kan Tekanannya Tetap Ini kan Tekanannya Tetap Tekanannya Tetap Maka Delta H sama Dengan H Nah Untuk Proses Irreversible Dan T Sama Delta S Untuk H Ya kan Kita tahu Bahwa Delta S tuh Sama Dengan H R T Makanya T Delta S Sama Dengan H Jadi Delta G Sama Dengan H Min H 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 Nol Gitu Jadi Kalau Misalkan Keadaan Ketimbangan Nanti Delta G Bakal Nol Nanti Degasin Juga Nah Bagaimana Suatu reaksi Proses Menghasilkan Nilai Delta G Tidak Sama Dengan Nol Untuk Memahami Bagaimana Tanda Delta G Sistem Menentukan Arah Kespontanan Kita Memahai Dari Hubungan Delta S Dan Kiref Kan Udah Aku Jelasin Bolak Balik Tadi Kalau Delta S itu Sama Dengan Kiref Per T Jadi Nanti Perubahan Entropi Delta H Proses Reversible Diketui Bahwa Kiref Sama Dengan Delta H Tadi Aku Udah Jelasin Sehingga Perubahan Entropi Lingkungan Keadaan Reversible Dapat Didefinisikan Sebagai Kan Ini Kalau Misalkan S S S Sama Dengan Delta H S Per T Maka Delta S Lingkungan Yaitu Min Delta H S Per T Kita Tau Bahwa Apa Ya Delta H Sistem Sama Min Delta H Lingkungan Gitu Kayak Kayak Ya Gitu Kalau Misalkan Delta H Sistem Sama Min Delta H Lingkungan Gitu Kan Misalkan Kita Energinya Dilepas Nanti Kalau Misalkan Energi Masuk Ke Sistem Positif Jadi Antara Sistem Sama Lingkungan Minus Minus Gitu Jadi Berdasarkan Hukum Dua Termodinamika Kriteria Poses Kumputan Tukan Harus Delta S Lebih Dari Nol Sehingga Delta S Alam Semesta Yaitu Delta S Sistem Tambah Delta S Lingkungan Harus Lebih Dari Nol Jadi Delta S Sistem Min Delta H S Per T Harus Lebih Dari Nol Gitu Nget 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 Pokoknya Delta S Kaya Ukuran Ke Acakan Gitu Pokoknya Makin Bebas Makin Gede Nah Kalau Misalkan Delta G Itu Delta H Min T Delta S Nah Bagaimana Sepuntan Nah Kalau Sepuntan Delta S Harus Lebih Dari Nol Nah Kalau Buat Delta G Ini Kita Bahas Nah Karena Delta S Min Delta S S S Eh Karena Delta S Alam S S S S Sama Dengan Delta S D S S Sama Dengan Nol Maka Kita Memiliki Bentuk Yang Sama Dengan Definisi Delta G Jika Kertuan Sisi D K Min T Intinya Nanti Kalau Sepuntan Delta G Harus Keluar dari Nol Itu Baru Sepuntan Nanti Sama Sama Dalam Kesetimbangan Delta G Sama Dengan Nol kalau misalkan tidak sepontan berarti delta G-nya itu lebih dari 0 jadi ingat-ingat aja kalau misalkan kan entropi itu semakin bebas, semakin gede entropinya terus entropi itu bakalan reaksi itu bakalan sepontan kalau entropinya lebih dari 0 dan delta G-nya kurang dari 0 untuk pemus delta G hubungannya sama entropi itu ini, delta G sama dengan delta H min T delta S nah, buat ini kita bisa contoh kasus disini itu delta H-nya kan negatif karena delta N gas lebih dari delta N G reaktan maka delta S-nya lebih dari 0 yang bergerak itu makin banyak makanya disini kan delta H-nya kan negatif terus delta H-nya kan negatif terus delta S-nya kan positif terus dikali negatif, negatif berarti negatif ditambah negatif lagi ya otomatis kurang dari 0 nah, buat yang ini kan delta H-nya kan positif nah, ini positif nah, karena delta NG produk itu kurang dari delta NG reaktan maka delta S-nya tuh turun gitu teman-teman nah, kalau misalkan delta S-nya tuh turun berarti kan negatif tuh berarti kan ini negatif kali negatif positif berarti positif ditambah positif ya makin positif lah gitu teman-teman contoh lagi kasusnya ini delta H-nya kan negatif nah, karena dari liquid ke solid maka delta S-nya tuh turun jadi delta S-nya tuh kurang dari 0 gitu nah, pada perubahan fase ini akan berlangsung sekuatan bila dilakukan pada temperatur rendah jadi nanti delta H-nya tuh bakal lebih gede gitu delta H-nya tuh bakal lebih gede jadi kalau misalkan ini tuh minus ini minus-nya tuh lebih gede gitu loh nah, ini kan kurang dari 0 kan negatif negatif dikali negatif kan positif tapi si mutlak ininya tuh lebih gede si mutlak-nya tuh lebih gede makanya nanti delta G-nya tuh kurang dari 0 jadi ini bakal berlangsung spontan nah kalau yang ini delta H-nya kan positif nih tapi disini delta H-nya tuh bakal lebih kecil dari T delta S gitu jadi T delta S-nya tuh bakal lebih gede karena berlangsung pada pada temperatur tinggi jadi otomatis kalau misalkan delta S-nya kan lebih dari 0 gara-gara dari liquid ke gas jadi kan otomatis delta S-nya kan makin gede banget terus gara-gara itu makin gede tapi disini tuh dikali minus jadi otomatis anu minus tambah plus tapi gara-gara minusnya tuh lebih gede jadi nanti makanya delta G-nya kurang dari 0 gitu teman-teman nantinya kalau ini kan delta S-nya kan makin gede tapi habis itu dikali minus berarti kan minusnya makin gede nah dan ini delta H-nya tuh kan plus jadi otomatis gara-gara si T delta S tuh nilainya tetap minusnya gede jadi otomatis nanti delta G-nya tuh kurang dari 0 buat yang ini gitu nah lanjut ke nanti kalau ada yang ditanyain kalian sabi banget tanya ke tutor-tutor ya nah untuk cara ngitung energi wibah standar tuh bisa dari delta H-nya dari delta H-nya sama delta S-standard reaction delta H-nya delta H-nya sama delta S-standard reaction nah nanti pakai rumus ini delta G-nya standar reaction sama dengan delta H-nya standar reaction min T delta S-nya standar reaction nah bisa juga langsung dari ini delta G jadi tetap aja gitu produk kurangi reaktan gitu pokoknya nanti ketentuannya tuh sama kayak delta H-nya nanti kalau misalnya unsur-unsur dalam keadaan standar nilainya tuh akan sama dengan 0 gitu terus nah ini contohnya energi bebas standar gitu ini bisa dipakai yang buat yang produk kurangi reaktan tadi kalau misalnya mau ngitung dari delta H sama delta S dia pakai rumus delta G sama dengan delta H-min T-delta S gitu terus habis itu umumnya delta-data termodinamika pada keadaan standar melujuk pada temperatur 25 derajat Celsius keadaan standar dapat juga diberikan pada temperatur lain jadi intinya pokoknya delta G standar tuh sama dengan delta H standar min T-delta S standar kemudian nah untuk energi bebas keadaan tidak standar nah ini tuh contohnya tuh kayak gini kan penguapan air tuh tidak akan spontan terjadi pada kondisi pada kondisi standar kayak kurang tinggi gitu loh suhunya nah yaitu kondisi ketika pH 2O sama dengan 1 atm pada 25 derajat Celsius tapi faktanya kan kalau digendangan air itu tuh temperatur udaranya tuh ya gak tinggi-tinggi banget kan tetap menguap maka itu tuh proses penguapannya tuh pada kondisi keadaan tidak standar jadi kalau misalkan kondisi keadaan tidak standar nanti tuh acuan kesepuanannya tuh delta energi bebas gipsnya tuh gak ada apa ya gak ada ininya loh gak ada nol kecilnya di atas gitu jadi nanti kalau misalkan gak standar tuh delta G doang nah tapi misalkan standar ada delta G standar ada petik nolnya ini nah rumusnya gimana delta G sama dengan delta G standar plus RT luang HP kan kan tau HP tuh kayak yang kemarin dikestimbangan gitu kayak tekanan tekanan zatnya pangkat koefisien emang gak yang tekanan tekanan produk tekanan parsial produk tekanan parsial produk pangkat koefisien terus dibagi tekanan parsial reaktan tekanan parsial reaktan pangkat koefisien pokoknya yang kayak yang dikestimbangan kemarin lah gitu jadi nanti kalau misalkan HPnya tuh 1 ATM misalnya HP HP gak pada kondisi standar kan HP PH2 nya kan 1 ATM nah makanya kan ini nanti kan ano apa itu namanya len 1 len 1 kan 0 jadi nanti delta G sama dengan delta G standar nah bener kan kalau misalkan pada kondisi standar ya delta G standar ada petik 0 nya tapi kalau misalkan gak standar kalian harus pakai rumus ini delta G sama dengan delta G standar plus RT len HP nah sebenarnya kalau ini kan bener kan kalau misalkan air tuh menguap nanti delta G nya negatif kayak kan makin spontan nah waktu ekulibrium nanti K sama dengan H K sama dengan K iya waktu ekulibrium K sama dengan K jadi nanti delta G sama dengan 0 gitu terus pokoknya waktu keadaan kestimbangan H sama dengan K nanti tuh delta G nya tuh sama dengan 0 teman-teman nanti aku jelasin lagi nah kemudian buat kalau misalkan buat ternyata kondensasi nah nanti tuh delta G nya tuh positif gitu teman-teman ya iyalah kondensasi makin gak makin padat gitu terus abis itu bentar abis itu nah energi bebas G versus tekanan uap air nah kan gini kalau misalnya pada keadaan setimbangan itu kenapa kok 0 karena gini delta G nya kan segini delta G standar air terus abis itu RT ini terus len key apa ya len itu tadi len key penyangan ini nah kalau di jumlah-jumlah tuh hasilnya tuh bakal 0 jadi makanya waktu keadaan standar delta G nya tuh sama dengan 0 nah kalau misalkan keadaan tidak standar ya sama aja gitu masukin rumus masukin rumus ini terus hasilnya ya gak sama dengan 0 gitu jadi gara-gara delta G nya minus kan kita tahu bahwa kalau misalkan delta G nya minus nanti berjalan spontan gitu kemudian nah kemudian telah dibajari sebelumnya bahwa pada P dan T tetap proses reversible terjadi jika delta G sama dengan 0 jadi pokoknya tadi kan disini kan udah dijelasin kalau prosesnya reversible nih itu tuh delta G nya sama dengan 0 teman-teman mana ya ini eh bukan ini deng mana ya tadi delta G reversible tuh pokoknya 0 ini delta G reversible tuh bakalan 0 kan pokoknya tadi udah dibuktikan itu delta G sama dengan 0 eh delta G sama dengan 0 kalau buat proses yang reversible nah nanti buat disininya aku aku nah kan kalau proses reversible pada P dan T tetap itu delta G nya kan 0 tadi kan dibuktiin nah pada contoh proses reversible tuh adalah transisi fasa jadi contohnya untuk air pada kondisi normal 1 ATM transisi fase berlangsung reversible iya terus dan isotherm pada 0 derajat celcius dan 100 derajat celcius pada kondisi ini titik lalah Tf dan titik didih Tb normal air dapat dihitung dari persamaan termodinamika jadi kalau misalkan kalau misalkan tadi reversi belakang delta G nya 0 ini delta G nya 0 yaudah nanti T tuh sama dengan delta H per delta S gitu intinya kalau misalkan pada saat kestimbangan tuh delta G nya sama dengan 0 kalau waktu kalau waktu reversible juga delta G nya sama dengan 0 gitu teman-teman yaudah sih ini kita narapin juga kalau misalkan ini tidak bergantung pada temperatur berarti pada temperatur tetap gitu dan saat kestimbangan jadi kalau misalkan kestimbangan inget-inget aja nanti delta G nya 0 makanya nanti T nya tuh sama dengan delta H per delta S kemudian ini sih dijelasin lagi kalau misalkan waktu kestimbangan kan delta G nya 0 gitu kan tadi kan dari rumus kalau misalkan H nya tuh sama dengan KP berarti kan kestimbangan nah terus kalau kestimbangan kan berarti delta G nya sama dengan 0 yaudah deh tinggal nanti ini sama dengan 0 ini terus habis itu delta G standar plus RT dan KP kan kan H sama dengan KP kalau kestimbangan jadi nanti delta G standar tuh sama dengan min RT dan KP jadi pokoknya kalau misalkan KP nya kurang dari 1 nanti delta G nya lebih dari 0 kebalikannya lah nah kalau misalkan delta G standar tuh lebih dari 0 pada keadaan standar ketika KP sama dengan 1 reaksi sepontan ke arah sebaliknya pokoknya kan misalkan KP nya kurang dari 1 delta G nya tuh lebih dari 0 nah delta G lebih dari 0 kan gak sepontan tapi nanti dia bakalan sepontan kalau arahnya sebaliknya terus kalau misalkan KP lebih dari 1 delta G nya kurang dari 0 berarti pada keadaan standar ketika KP sama dengan 1 reaksi sepontan berlangsung dari kiri ke kanan tapi kalau misalkan KP sama dengan 1 delta G sama dengan 0 reaksi telah mencapai kestimbangan pada kondisi standar jadi ingat-ingat aja kalau misalkan KP kurang dari 1 delta G nya lebih dari 0 nah kalau delta G nya lebih dari 0 kan gak sepontan tapi bakalan sepontan ke arah sebaliknya kemudian kalau KP nya lebih dari 1 berarti delta G nya itu kurang dari 0 berarti itu sepontan tapi kalau misalkan KP nya itu 1 nanti si delta G nya delta G standarnya itu sama dengan 0 gitu reaksi telah mencapai kesimbangan pada kondisi standar gitu pokoknya gitulah pokoknya ingat-ingat aja ya kalau misalkan waktu reversible nanti delta G nyatu sama dengan 0 ini waktu reversible delta G sama dengan 0 ini terus waktu kestimbangan waktu H sama dengan KP nanti juga delta G nya sama dengan 0 nah nanti kalau buat delta delta G standarnya ngikutin ini kalau KP kurang kalau buat delta G standarnya aturannya ngikutin ini aja teman-teman kayaknya bisa dihitung gitu loh dari persamaan ini gitu kalian bisa aja turunin gitu kalau misalkan kalian ngefalin konsepnya saja gitu terus kita ke ini efek T dan efek T pada K kan tadi delta G standar kan ini min RT lan KP nah delta G itu delta G standar apa yaitu delta H standar min T delta S standar min RT lan KP nanti ini kita pindah ruas jadi nanti dapat lan KP sama dengan mil delta H standar per R dikali 1 per T plus delta S standar per R kalau misalkan ada 2 kondisi misalkannya K1 T1 terus T2 K2 nanti ya tinggal aja gitu loh ininya di apa sih di di apa dihitung gitu kan delta S plus R nya tuh bahkan habis kan soalnya kan sama aja gitu loh kan ini cuma dibedak suhunya gitu sama kesetimbangannya jadi nanti rumusnya jadi gini lan K2 per K1 sama dengan min delta H standar per T dikali 1 per T2 min 1 per T1 pokoknya ini pokoknya inget-inget aja delta G sama dengan delta G standar plus RT lan IP gitu ini aja delta G sama delta G standar plus RT lan IP kalau misalkan pada saat kesetimbangan kan delta G nya 0 jadi nanti delta G standar sama dengan min RT lan KP gitu kan kesetimbangan nanti kalau misalkan disuruh nyari KP nya yaudah sih tinggal kita main ini lan KP sama dengan min delta H standar per R dikali 1 per T plus delta S standar per R kalau misalkan ada 2 kondisi ya tinggal aja sih kurang-kurangin saja gitu nanti dapat lan K2 per K1 sama dengan min delta H standar per T dikali 1 per T2 min 1 per T1 ini sebenarnya dari dikurang-kurangin gitu loh teman-teman nanti jadinya kayak gini nanti jadinya kayak gini gitu bisa diotak-atik teman-teman terus pokoknya nanti ini kerja maksimum itu dapat diperoleh saat proses itu berlangsung secara reversible bereskan kondisi ini dapat diturunkan hubungan delta G dan kerja didefinisikan sebagai DWT sama dan min PDV plus DW bintang dimana B bintang adalah kerja apa saja selain kerja tekanan volume jadi intinya di rumah selanjang ini nanti itu dapat D kiraft sama dengan TDS kan nanti kita anukan kiraft sama dengan T delta S jadi dikiraft sama dengan T delta S terus habis itu nanti dapat ini nah kalau P dan T tetap nanti kan VDP nya 0 DP nya kan 0 terus pada T tetap juga DT nya 0 jadi nanti DG sama dengan DP bintang kemudian ini ini tinggal sih reaksi setaranya kayak gini terus delta G ini pakai yang delta G F standar gitu jadi tinggal kanan kurangi kiri lah gitu ini kan benar O2 pada pokoknya yang unsur-unsur pada keadaan standar kayak gini 0 kilau jumlah pokoknya 0 delta G sama delta H delta G F sama delta H F nah disini ada energi ikatan yaitu energi ikatan jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia menjadi fragment-fragment yang netral jadi ikatan kimia itu diputus gitu itu energi ikatan tapi kalau energi atomisasi itu tuh energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan kimia dalam suatu molekul gas menghasilkan atom-atom gas sebagai produk jadi CH4 jadi C ditambah 4H delta H atomisasi nah pokoknya ini 1 mol 1 mol CH4 menjadi atom-atomnya tapi kalau misalkan energi ikatan CH pada CH4 itu tuh energi ikatan itu tuh bisa kita cari dari energi ikatan CH1 delta H atom per 4 ya intinya kan delta H atom tuh semuanya CH4 dipecah gitu jadi atom-atomnya gitu nah kalau misalkan energi ikatan kan cuma 1 ikatan doang gitu jadi nanti bakalan dibagi 4 soalnya kan ada 4 ikatan gitu teman-teman udah deh ininya pokoknya gitu nanti tuh buat nonton energi ikatan tuh nanti tuh delta H dibagi ada berapa banyak gitu loh ikatannya sih molekul itu gitu jadi udah deh materinya tapi pembentukan standar ya kayak gini sih ini kan 2H2 menjadi 4H itu 4 delta H F terus delta H F C ini juga delta H min delta H atom kan tadi harusnya CH4 jadi C gampang 4H tapi gara-gara dibalik jadi minus oke selesai jadi sekian dari aku apabila ada kesalahan aku mohon maaf kalau misalkan mau tanya sok banget terima kasih bye 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 bye